Terplay-nya apa? Tetap sama. Saya selalu bilang, satu banking, banking menjadi portfolio saya. Jadi, kayak 70% dari isi portfolio saya itu isinya adalah banking, banking, telco, consumer. Itu menjadi portfolio saya. Mungkin kenapa? Laporan keuangan bagus, pertumbuhan kredit. Kemarin kita lihat bagus ya, bank-bank gede kelihatan kayaknya makin efisien. Kelihatan kayak cost-to-income ratio mereka tuh makin rendah. Artinya adalah mereka makin produktif dari sisi employee-nya. Terus yang saya suka juga sebenarnya arah tahun ini ya pemangkasan atau ibaratnya biaya provisi itu tuh nggak akan gede lagi ya. Jadi, intinya sih biaya provisinya itu range-nya mungkin cuma 1% dari kredit. Jadi, relatively flat lah. Kita nggak ngeliat kayak cost-to-creditnya itu bakal meningkat. Ketiga, sebenarnya gini ya. PR-nya di Indonesia ini kan sekarang adalah diperbankan masalahnya likuditas kan. Karena likuditas itu sebenarnya ketat. Tahunya dari mana, Pak? Kelihatannya dari loan-to-deposit ratio itu diperbankan tuh sekitar 85%. Jadi, itu lumayan tinggi sih. Kalau udah 85% dekat 90% itu udah lumayan tinggi. 90% itu lebih worried lagi sebenarnya. Nah, biasanya si likuditas yang ketat ini, kalau suku bunganya lagi naik, mereka nggak suka. Karena dengan adanya suku bunga naik, mereka harus kejar-kejaran. Mereka punya funding. Mereka kejar punya deposito. Nah, jadi yang dilakukan adalah ketika suku bunga ketat, yaudah nih. Kalau kita ibaratnya lagi butuh dani, buat disalurin jadi kredit, kita cari dana yang mahal juga gitu. Makanya ketika misal suku bunga ketat, terus, ya sorry, likuditasnya ketat, suku bunganya itu dinaikin, NIM pasti makin kecil gitu ya. Kelihatan beberapa bank itu NIM-nya tuh nggak ekspan. Kayak contohnya BTN yang lebih ketat lagi, suku bunganya LDR-nya lebih tinggi dibanding yang lain, net interest margin-nya turun. Nah, jadi itu sih. Cuman, kalau seandainya dengan adanya penurunan suku bunga, ini menurut kita tuh bakal bagus gitu ya. Bakal bagus karena, ya jadi mereka nggak usah terlalu fight dari sisi funding cost-nya itu tadi gitu. Jadi, harusnya akan menjaga dari sisi profitabilitas. Nah, jadi banking yang overall sih sebenarnya bisnisnya masih sama ya. Telko juga saya masih suka sebenarnya. Telkom saya udah pernah cerita juga, salah satu jagoan saya, kalau teman-teman megang dulu dari zaman-jamannya 37, 38, sekarang udah 4.100-an, masih ada ruang lagi, menurut kita masih ada ruang lagi dari sisi kenaikan harga. Rinsenya kita bisa lihat di level 4.400 atau 4.500 ya, kalau buat kayak telkom. Sebenarnya buat industri ya, telko ini, kenapa saya positif, saya tuh satu sih, sebenarnya satu yang saya lihat tuh adalah, kayaknya orang tuh, si pemain telku itu tuh udah adjust mereka punya tarif ya. Kayak contohnya kemarin Excel bilang udah naikin 9-10%. Kelakatan paket harian itu tarifnya juga udah naikin. Nah, naikkan tarif, ini terlaksasi pasti ke spending user gitu ya. Namanya average revenue user, atau ARPU kita bilang ya. ARPU-nya ini naik gitu ya. Jadi ARPU-nya naik itu, berarti artinya si orang-orang ini tuh udah kayak gak ada masalah gitu. Maksudnya mereka bakal kayak consume data, tetap ya harganya dinaikin. Karena data itu tuh ibaratnya kayaknya orang gak terlalu sensitive ya. Karena maksudnya, itu kan udah jadi kayak apa ya, jadi kayak primary ya, primary consumption gitu ya. Jadi, kayaknya data dinaikin sedikit, orang gak akan langsung, ah, gue gak usah pake internet deh. Atau ibaratnya mereka switch ke provider lain, itu very-very unlikely gitu ya. Karena kan kemarin kan udah dibatesin, KTP itu kan cuma punya, dibatesin lah ya. Jadi intinya tuh dibatesin gitu ya, per KTP itu dibatesin lah. Jadi, orang gak bisa kayak jaman-jaman dulu, kayak ganti-ganti provider gitu ya. Nah, jadi, ini menurut kita sih harusnya sih bakal positif. Yang kedua, saya lihat trend positif dari yang fixed mobile convergence. Contohnya, FMC yang dilakukan sama si Excel itu tadi, udah 75% nih sekarang gini. Jadi, posisi first media sama si Excel 1, Excel, ya Excel 1, nah itu tuh udah 75% nih. orang yang ibaratnya subscribe ke paketnya si Excel, Excel paket ke first media. Nah, jadi, ini menurut kita tuh trendnya lumayan bagus ya, teman-teman ya. Telko saya masih suka sih, telko saya masih suka, ada ruang improvement-nya masih ada. In overall, juga kita masih positif ya. Ketiga, consumer sih. Consumer masih, teman-teman masih boleh ambil. Apalagi memasuki kayak, periode lebaran ini ya, periode lebaran, biasanya, cyclicality-nya tuh lumayan ada. Sama ketiga nih, yang jadi menurut kita, ini sentimen sih ya, saya nggak bisa bilang fundamental, karena spekulatif jatuhnya. Cuman, intinya sih sebenarnya, beberapa kebijakan dari pasangan 02, Pak Prabowo dan Gibran, itu mereka kan emang fokus sebenarnya, buat genjot konsumsi. Nah, kita nggak tahu sebenarnya, arah fiskalnya akan seperti apa. Cuman, terakhir yang saya bacakan, sebenarnya, mereka akan kayak, ningkatin kayak contohnya, bansos, kulin sos, habis itu mereka bakal kat, contohnya, subsidi buat yang BBM gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya, situasinya seperti itu, ini kan pasti, akan ada spillover, sebenarnya, dari sisi konsumsinya. Nah, ini makanya, kalau kita lihat ya, by sentiment, harusnya bisa positif, kayak contohnya, misalnya ngomongin susu. Susu ada siapa tuh? Ada Cimori, ada ICBP juga, yang main susu di situ. Itu yang menjadi katalus positif ya. ada beberapa emiten juga, related ke beras, kayak contohnya, kayak hoki. Nah, itu sih. Cuman, saya lihat sih sebenarnya, kalau konsumer itu, tetap yang saya stick ke company-company, yang punya, punya posisi fundamental kuat gitu ya. Maksudnya, nggak cuma sentimen ini aja, cuma kalau nggak ada sentimen ini pun, fundamental play-nya bagus. Makanya, saya lebih suka kayak ICBP, sama Mayora ya. Yang secara, positioning, brand position, growth-nya, revenue diversification, tingkat utangnya, itu lebih bagus dibandingin sama yang lain. Nah, jadi itu sih, teman-teman ya, sedikit dari sisi investment outlook-nya ya.